assalamualaikum dulur berjumpa lagi ya di channel kita channel petani muda lor ya ya dulur aku mau ucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe aku minta tolong lor ya minta tolong di subscribe salam tani muda salam tani milenial ya dulur ini adalah tanaman padi kita ini alhamdulillah peranakannya sudah mulai banyak lor ya itu bisa dilihat itu pisaran 15 sampai 20 batang per rumpunya lor ya nah tapi kali ini kita pembahasannya itu tidak tentang peranakan padi tapi apa tapi pembahasan kita pagi kali ini adalah pembahasan tentang potensi gagal panen lor ya karena apa karena potensi gagal panen ini itu lebih bahaya timbang daripada kita fokus di peranakan padinya nah terus potensi gagal panen ini ini bisa disebabkan itu apa ya untuk sebabnya itu banyak sebabnya lor ya karena salah satunya itu bisa disebabkan dari asem-aseman terus terserang sama penggerak batang terserang jamur ataupun bakteri jadi kita harus melakukan pencegahan atau antisipasinya ataupun pengendaliannya itu gimana nah kali ini kita langsung rangkum itu semua lor ya jadi satu video jadi alangkah baiknya sedulur bisa menyimaknya itu secara menyeluruh ya yuk dulur yuk dulur tak usah berlama-lama kita langsung aja masuk dalam pembahasannya monggo di simak dulur yuk dulur berjumpa lagi ya sebelum kita masuk dalam pembahasannya seperti biasa lor ya aku mengingatkan dalam penyimakan videonya itu secara menyeluruh jangan terpotong-potong agar info yang kita berikan bisa dicerna secara menyeluruh dan tidak salah persepsi dan tentunya aku tunggu like dan komentarnya dulur ya dulur untuk pembahasan kali ini tadi sudah disebutkan lor ya potensi gagal panen dari tanaman padi nah untuk potensi dari gagal panen ini itu banyak sebabnya lor ya seperti video sebelumnya kita sudah membahas tentang sundep lor ya atau beluk ataupun malai putih gitu ya atau gabuk itu juga potensi gagal panen lor ya tapi kita pembahasannya ini nanti secara menyeluruh setauku yang disebabkan pada tanaman padi yang pertama yang paling sering terjadi adalah asem-aseman lor kalau di MT kedua kayak gini ya itu karena apa? ya karena tanamannya atau tanahnya itu belum terolah secara bagus dan biasanya itu tanahnya adalah tanah gambut lor ya itu paling mudah terjadi asem-aseman itu terus untuk pengendaliannya ini yang penting adalah untuk pengobatannya lor ya namanya ada sakit pasti ada ubatnya gitu lor ya pasti ada berpasangan gitu untuk pengendaliannya dari asem-aseman ini itu banyak cara yang bisa dilakukan lor ya contohnya kita bisa menambahkan kapur di lahan kita ya itu bagusnya ya sebenarnya pada saat masih olah tanah itu tapi kalau sudah terkena asam-asamnya sudah ada tanamannya ya kita kasih aja lor untuk dosis biasanya per meter persegi itu baiknya lor ya baiknya itu 1 kilo tapi kalau sekiranya dalam pencariannya atau kapurnya itu sedikit mahal bisa 1700 meter persegi seperti sawaku ini itu kasih saja satu sak itu lor itu juga sudah bisa gitu nah terus yang lain cara yang lain dan lebih murah itu bisa menggunakan abu lor ya ini kita bisa menggunakan abu dari pembakaran kayu itu juga amat sangat baik dan juga bisa menggunakan sekam bakar yang didapat dari penggilingan padi itu lor ya itu pasti ya punya lah namanya petani ya apa itu biasanya kan menyimpan padi sendiri lor ya terus nanti digilingkan ya itu nanti sekamnya bisa diminta dan dibakar dan dibuang di apa dibuang di lahan kita lor ya selain bisa untuk menetralkan kalau bagus sekam bakar itu enggak sampai jadi abu lor ya itu juga amat sangat baik karena nanti ada sela-selanya juga bisa untuk pupuk gitu lor karena juga mengandung silika gitu ya dan lain sebagainya kita enggak bahwa situ terus yang lain yang lain kita juga bisa menggunakan garam lor ya nah kalau dalam penggunaan garam ini sebenarnya digunakan pada saat petani-petani dulu lor ya atau petani-petani tua dulu itu sebelum ada pupuk itu dulu kalau pemupukan ya menggunakan garam lor ya terus itu tadi dalam tabur ya terus kalau untuk spray kalau untuk spray dalam pengendalian asem-asem bahan kalau kita biasanya menggunakan bahan aktif atau fungisida yang ada tambahannya zinc ataupun langsung kita membeli zinc itu bisa lor ya untuk menaikan pH-nya dan tidak lupa kita biasanya juga menggunakan ini asam aminosuper yang bertujuan juga untuk menyehatkan tanamannya karena kalau terjadi asam-asaman tentunya ya tanamannya stress gitu lor ya jadi kita harus penambahan nutrisi gitu nutrisinya ya yang tidak berlawanan dengan sakitnya kalau kita memberikan nutrisinya pupuk daun ya malah otomatis memberi apa itu tidak bisa terserap secara optimal gitu lor ya nah terus gagal panen yang kedua bisa disebabkan dari jamur ataupun bakteri nah karena apa kalau terjadi jamur ataupun bakteri biasanya tanamannya itu kalau terjadi parah lor ya itu tidak tunggu tapi malah kerdil kalau ini terjadi jamur tapi kalau terjadi bakteri itu tanamannya atau daunnya itu malah kering lor ya atau habis kalau banyak ya otomatis nanti bisa gagal panen lor ya nah untuk pengendaliannya untuk pengendalian dari jamur ataupun bakteri kita tentunya juga melakukan pencegahan-pencegahan untuk jamur kalau di masa vegetatif kayak gini itu kita pemberiannya yang bungi yang kontak-kontak saja lor jangan yang sistemik agar apa agar tidak resisten dan tidak terjadi penebalan pada dinding sel pada tanaman padi kita dan untuk bakteri untuk bakteri bisa menggunakan bakteri sidang langsung lor ya nah itu tadi lor ya terus yang ketiga nah yang ketiga biasanya disebabkan dari hama insek nah untuk hama insek ini ini bisa jadi penggerak batang atau sundep bisa jadi juga disebabkan dari hama wareng lor ya paling bahaya ya sundep dan wareng itu karena apa? itu nanti kelihatan jelas itu lor pasti langsung gagal gitu atau gagal panen langsung gitu dan untuk pengendaliannya untuk pengendalian dari sundep ataupun penggerak batang itu kita sudah bahas di kemarin kita skip lor ya dan untuk pengendalian wareng itu kita pengendaliannya juga dari pencegahan lor terbagusnya ya dari awal dari awal masa vegetatif gini jadi nanti ke depannya kita bertahap-bertahap-bertahap jadi bisa terkendali ya hama atau keluarga insek yang ada di lapangan atau yang ada di lahan kita nah itu tadi lor ya pembahasan kita yang bisa menjadi potensi kita gagal panen walaupun tanamannya itu bagus dan anaknya banyak kalau terserang itu salah satu itu tadi ya bisa gagal panen ini lor jadi kita harus hati-hati dalam bertani lor ya dan tentunya yang paling bagus adalah pengamatan kita dalam bertani itu tadi lor tidak lupa lor ya aku tunggu like dan komentarnya salam tani muda salam tani milenial assalamualaikum selamat menikmati